Gubernur Bali, Wayan Koster, Mitembeyan Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung atau Rakernas IAITB tahun 2018 di Sanur, Bali. Etara kernas anu dikokolakun salila tilu poete di jejaran nangun sat kertilo ke Nusantara. Lian tirapat etara kernas ge diwawaganku mangpirang kagiatan anu gede mangpatna ke masyarakat sarta ngarrojong sakumna program di daerah. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas mengerupa kegiatan mayeng anu dilakonan kuikatan alumni ITB dinamang pirang lokasi anu beda-beda meh Sabantauna. Dina tahun 2018, Bali, Kapeto, jadi tuan rumah Rakernas, anu diiluan kumbang ratus-ratus patandang boh pengurus boh alumni ITB tisa kuliah Indonesia. Etara kagiatan Rakernas di jejaran nangun sat kerti loka Nusantara, anu kaidean tina visi pamarentah daerah Provinsi Bali, dinakap pampingpinan Gubernur Bali Wayan Koster, nangun sat kerti loka Bali. Gubernur Bali Wayan Koster, anu oge alumni pendidikan matematika ITB tahun 1887, ngabagiakan perak-perakan Rakernas di Bali, Dumeh Salilaya, ITB kacidang ngarojong mang pirang kawijakan, anu dilarapkan ku Gubernur Bali. Wah, kita bersyukur Bali jadikan tempat acara Rakernas ITB. Karena teman-teman ITB itu sangat mendukung kebijakan Gubernur Bali, nangun sat kerti loka Bali. Ya, kan ini visi saya, nangun sat kerti loka Bali, dipakai sebagai tema Rakernas ITB. Nangun sat kerti loka Nusantara. Sejuruh ningkitu Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Ridwan Jamaludin Ngebrehken, etak kagiatan Rakernas IT mengerupa agenda mayang tahunan IA ITB, minangka kewajiban organisasi, sarta wangun evaluasi turtara rancang kagiatan IA ITB. Etak Rakernas IT lain ukur di pepesan kurapat formal, tapi oge mengpirang kagiatan anu gede mangpatna, bikin masyarakat, sarta ngarojong sakumna program di daerah. Ari Jejer etara kernasehnya etak nangun sat kerti loka Nusantara, sajalan jeng slogan ITB, harmonia progresio, anuhartina kemajuan anus saluyu. Ini adalah kegiatan lapat kerjaan nasional Likatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kami melakukan ini setiap tahun sebagai kewajiban organisasi, juga sebagai evaluasi dan perencanaan kita untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan di IA ITB. Tahun ini kita adakan di Bali sebagai kepelaksanaan keputusan rapat Rakernas tahun lalu yang dilakukan di Makassar. Kita sepakat juga untuk Rakernas kali ini sifatnya tidak hanya rapat organisasi, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kita juga mendukung program-program daerah. Kenapa tema yang diangkat nangun sat kerti loka Nusantara? Ini sejalan sebetulnya, kalau ITB itu kan semangatnya, slogan-nya in harmonia progresio. Kemajuan yang selaras. Dari penjelasan Pak Gubernur dan teman-teman bahwa semangat Pak Gubernur sekarang adalah nangun sat kerti loka Bali, kita perbesar menjadi loka Nusantara yang semangatnya sama. Kita harus membangun untuk mencapai kemajuan bagi manusia, tapi terus juga mempertahankan keseimbangan alam, keseimbangan manusia dengan Tuhan, dan juga keseimbangan kita sama manusia. Jadi slogan itu kita angkat, sejalan dengan semangat ITB, dan juga sesuai dengan semangat kita untuk membantu pembangun-pembangunan di daerah. Masih Cekri Duan Jamaludin, IA ITB mengerupa organisasi resmi anunang tayungan ikatan alumni ITB anu jumlah na tepikas 100 ribu orang. Sesuna kagiatan IA ITB kapasing karena sawatara kagiatan profesional profesina sewang-sewangan, serta ngawangun kasatiawanan sosial jeng budaya. Kukituna, alumni ITB digaing sangkan salah wasna ngariksa jaringan profesional minangka kakuatan utama. Samalah, IA ITBG aktif ngarojong kampus Alma Mater sangkan jaga bisa lewi HDDI. Tim Liputan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.